Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Menanggapi permintaan dari sahabat subscriber yang kami cintai Maka kajian kali ini kami akan menayangkan kisah Nabi Ishmael Atau Samuel dalam bahasa Bible Mari kita saksikan kisahnya Para sahabatku sekalian Pasca kematian Nabi Hezkil AS Nabi Hezkil itu adalah nabinya Bani Israel setelah Nabi Musa AS Para kaum Bani Israel mengalami kekosongan panutan mereka Sehingga muncul fenomena baru yang terjadi di kalangan mereka Kehadiran keturunan suku Amalikoh menjadi musuh yang nyata bagi mereka Suku Amalikoh adalah suku yang terkenal kasar dan kejam Mereka suka menjajah atau merampas daerah yang makmur dan menguasainya Dan dikatakan musuh itu bernama suku Lipsyata Dan mereka adalah orang-orangnya Raja Jalut atau Goliat Tempat tinggal suku Lipsyata itu berada di pinggiran pantai Romawi Antara Mesir dan Palestina Mereka, kaum suku Lipsyata tersebut menyerang kaum Bani Israel Ada yang dibunuh, ada yang ditawan Bahkan para kaum Bani Israel diusir dari rumah mereka Sampai akhirnya para kaum Bani Israel Sebagian mengungsi di tempat pengasingan Dan para kaum Bani Israel yang masih berada di tanah mereka Disuruh membayar pajak yang besar kepada kaum Lipsyata Yang rajanya bernama Jalut Tidak hanya itu Para kaum Lipsyata menculik anak-anak sebanyak 440 putra dari para pemimpin atau para tokoh Bani Israel Para kaum Lipsyata itu juga merampas kitab Tauroh yang ada di tangan Bani Israel Dan ini benar-benar penindasan yang sangat kejam yang dialami oleh para kaum Bani Israel Sampai akhirnya para kaum Bani Israel meminta kepada Allah SWT Untuk menurunkan seorang Nabi Yang bisa memberantas kekejaman anak keturunan dari kaum suku Amalikoh tersebut Karena memang para keturunan Nabi Bani Israel telah habis Tidak ada yang tersisa Kecuali hanya tinggal satu Yaitu seorang wanita yang tengah hamil Para kaum Bani Israel itu mengungsikan seorang wanita yang hamil tersebut ke dalam Baitul Magdis Karena mereka takut apabila wanita itu melahirkan anak perempuan Maka wanita itu akan berusaha menggantinya dengan seorang anak laki-laki Karena sungkan atau merasa gak enak terhadap harapan para kaum Bani Israel Dan si wanita tersebut terus menurus meminta kepada Allah Agar diberikan keturunan anak seorang laki-laki Maka kemudian Allah mengambulkan doanya Dan memberikan rizki untuk si wanita itu seorang anak laki-laki Sang wanita itu kemudian memberi nama Ishmael Atau Samuel dalam bahasa Bibl yang artinya Allah mendengarkan doanya Dan setelah tumbuh menjadi anak-anak sekitar umur lima tahun Sang wanita itu menitipkan putranya kepada seorang ulama Bani Israel Di Baitul Magdis untuk diajarkan kitab Taurat Sang guru mendidiknya dengan penuh kasih sayang Hingga anak itu tumbuh menjadi pria dewasa Dan ketika sudah mencapai masa balik sekitar umur lima belas tahun Allah berkehendak mengutusnya untuk menjadi seorang nabi Maka Ishmael ini menjadi seorang nabi ketika masa balik Atau kisaran umur lima belas tahun Jibril datang kepadanya saat Ishmael muda tidur bersama gurunya Dengan suara mirip seperti suara gurunya Jibril berkata Ishmael bangunlah Dengan agak kaget Ishmael terbangun Wahai Tuhan guru apakah engkau memanggilku Ishmael mengira Jibril itu adalah gurunya Dan suasana tampak hening karena Jibril tidak menjawabnya Jibril lanjut berkata Wahai anakku kembalilah tidur Sesaat kemudian Jibril memanggilnya lagi untuk kedua dan ketiga kalinya Lalu Jibril berkata Kalau aku memanggilmu janganlah engkau menjawabnya Lalu kemudian Allah membuka hati Ishmael Dan memberikan keyakinan bahwa yang memanggilnya itu adalah Jibril yang membawa risalah kepadanya Jibril berkata Berangkatlah engkau kepada para kaum dan sampaikan risalah Allah kepada mereka Para sahabatku yang masih mengikuti kajian ini Nabi Ishmael kemudian berangkat kepada kaum Bani Israel Beliau kemudian berkata Wahai para kaum Sungguh Allah mengutusku menjadi Nabi kepada kalian semua Para kaum Bani Israel mendustakannya dan berkata Hei nak Kenapa engkau terburu-buru mengaku menjadi Nabi Padahal kamu belum mendapatkan izin dari Allah Tapi kalau perkataanmu yang benar Maka utuslah seorang pemimpin atau raja dari kalangan kami Yang siap berperang untuk membela agama Allah Kalau itu sudah engkau lakukan Memang benar engkau adalah Nabi Allah Perkataan para kaum Bani Israel ini memang ada benarnya Karena kekuatan kaum Bani Israel itu bisa kompak kalau ada pemimpin atau rajanya Karena memang selama ini Para kaum Bani Israel mengalami kekosongan kepemimpinan Dan tak ada yang berani maju melawan kaum Lipsyata Orang-orangnya Raja Jalut Dan para raja Para pemimpin kaum Bani Israel itu Taatnya atas perintah para nabinya Para raja kaum Bani Israel itu bisa menguatkan persatuan antara kaumnya Sedangkan para nabinya Menegaskan perintah Allah Memberi kabar gembira dan peringatan Yang artinya Nasionalisme mereka dipimpin oleh seorang raja Dan religiusnya dipimpin oleh seorang nabi Dan sang raja tundu atau manut perintah nabinya Para sahabatku sekalian Seperti yang tertulis di dalam firman Allah Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat Ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka Wakila nabi itu adalah nabi Samuel Angkatlah seorang raja untuk kami Nisdaya kami berperang di jalan Allah Nabi mereka menjawab Jangan-jangan jika diwajibkan atas kalian berperang Kalian tidak akan berperang juga Mereka menjawab Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah Sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami Dan dipisahkan dari anak-anak kami Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka Lalu mereka berpaling Kecuali sebagian kecil dari mereka Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zolib Surah Al-Baqarah ayat 246 Nabi Ismail bermukim bersama para kaum Bani Israel Yang tertindas hingga 40 tahun Menunggu perintah Allah dalam menunjuk seseorang Yang memimpin penyerangan terhadap para kaum Raja Jalud Hingga akhirnya Allah Ta'ala memilih seorang raja Yang tepat untuk mereka Seperti yang tertuang di dalam firmannya Waqala lahum nabiyyuhum Inna Allah qad ba'asa lakum taluta malika Qaluu anna yakunu lahul mulku alayna Wanahnu ahakubil mulki minhu Walam yukta sa'atan minal mal Qala inna Allah astafaahu alaykum Dan Nabi mereka berkata kepada mereka Sesungguhnya Allah telah mengangkat Ta'alud menjadi rajamu Mereka menjawab Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami Sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya Dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak Nabi Allah menjawab Allah telah memilihnya menjadi raja kamu Dan memberinya kelebihan ilmu dan fisik Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki Dan Allah maha luas Maha mengetahui Surah Al-Baqarah ayat 247 Persahabatku Ta'alud ini adalah seseorang yang bukan dari kalangan orang berdarah biru Dia adalah keturunan Bunyamin bin Ya'qub alaihissalam Kalau para raja-raja Orang-orang besar kalangan Bani Israel adalah keturunan dari Yahudah bin Ya'qub alaihissalam Banyak perbedaan ulama tentang profesi atau pekerjaan si Ta'alud tersebut Ada yang mengatakan dia adalah tukang menyamak kulit Ada yang mengatakan dia adalah penggembala keledai Juga ada yang mengatakan dia tukang memberi minum keledai Dikisahkan suatu ketika beberapa keledai milik ayahnya Ta'alud menghilang Dia mencarinya bersama anaknya Dan saat mereka berdua melewati rumah Nabi Samuel Sang anak berkata kepada Ta'alud Ayahku bagaimana kalau kita masuk ke dalam rumah Nabi Ishmael Barangkali beliau mau mendoakan pada kita Agar keledai kita yang hilang bisa kembali ke rumah kita Pada sahabatku dan perlu dicatat Ketika para kaum Bani Israel meminta seorang pemimpin Atau raja kepada Nabi Ishmael Allah Ta'ala memberikan kepada beliau sebuah tongkat dan tanduk yang didalamnya berisi minyak suci Dikatakan bahwa nantinya yang bisa menjadi raja dari kaum Bani Israel itu adalah orang yang tingginya sama dengan tongkat tersebut Juga ketika orang itu mendekati tanduk yang berisi minyak suci Maka minyak suci itu akan mendidih Dan itu memang benar Ketika Ta'alud masuk ke dalam rumah Nabi Ishmael Air suci itu langsung mendidih Hingga sejurus kemudian Nabi Ishmael langsung yakin bahwa Dia adalah pemimpin atau raja para kaum Bani Israel Yang dipilih oleh Allah Nabi Ishmael mengolesi kepala Ta'alud dengan minyak suci yang ada di dalam tanduk tersebut Dan berkata Engkau lah raja Bani Israel Ta'alud berkata Maaf Pak Tua Apakah engkau yakin lawang rumahku saja seperti gubuk reot Mana mungkin aku menjadi raja kaum Bani Israel Nabi Ishmael menjawab Ya bukan aku yang memilihmu Tapi Allah yang memerintahkan aku Tapi kalau kamu masih gak percaya Pulanglah ke rumahmu Keledai-keledai yang hilang itu sudah kembali ke dalam rumahmu Dan benar saja Ketika Ta'alud sudah kembali pulang ke dalam rumahnya Keledai-keledai hilang yang dicari oleh Ta'alud itu telah kembali ke dalam kandangnya Para sahabatku Sekian dulu kajian kali ini Kita akan lanjutkan di episode mendatang Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh